selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita mulai belajar yuk mari berdoa terlebih dahulu mari angkat kedua tangan kita dan berdoa yang khusyuk ya nak berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyan warasula rabbi zidani ilma waruzukni fahma amin baik soli dan soliha sekarang saatnya kita meroja'ah terlebih dahulu perkalian hari ini yuk kita meroja'ah perkalian 8 semoga yang sudah hafal hafalannya makin lancar dan yang belum hafal atau sudah hafal sedikit-sedikit hafalannya bisa full hafal semua mari kita mulai 1 2 3 1 dikali 8 sama dengan 8 2 dikali 8 sama dengan 16 3 dikali 8 sama dengan 24 4 dikali 8 4 dikali 8 sama dengan 32 5 dikali 8 sama dengan 40 6 dikali 8 sama dengan 48 7 dikali 8 sama dengan 56 8 dikali 8 sama dengan 64 9 dikali 8 sama dengan 72 10 dikali 8 sama dengan 80 yeay good job soli dan soliha'ah nah bagi anak-anak yang masih juga belum hafal dihafalkan ya nak bisa dicicil misal hari ini anak-anak hafalkan perkalian 8 1 x 8 sampai 5 x 8 besoknya dihafalkan lagi dari 6 x 8 sampai 10 x 8 kemudian sering-sering diulang besoknya lagi dari 1 x 8 sampai 10 x 8 insyaallah nanti akan hafal dengan lancar oke sekarang mari kita lanjut ke materi pembelajaran baiklah soli-soliha hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistika mengurutkan dan membaca data yang merujuk kepada kompetensi dasar 3.5 dan setelah menyaksikan video pembelajaran matematika hari ini guru harap anak-anak semuanya mampu yang pertama mengurutkan data yang kedua mampu membaca data rusak berlari hingga tergulai kancil berlari sambil berputar sekarang materi akan dimulai wajib fokus biar pintar yang pertama mengurutkan data nah apabila ada data yang tersebar akan lebih baik untuk diurutkan terlebih dahulu dengan begitu kita akan lebih mudah untuk membaca datanya untuk membandingkan mengolah dan memahami data tersebut mari anak-anak perhatikan contoh berikut berikut ini adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 berdasarkan data di atas urutkanlah data tersebut mulai dari yang terkecil mari kita selesaikan karena yang diminta diurutkan mulai dari yang terkecil nah mari kita perhatikan data ulangan matematika ini nilai yang paling kecil nilai berapa hmm ternyata yang paling kecil yaitu nilai 5 maka kita tuliskan 5 karena yang mendapatkan nilai 5 hanya 1 maka kita tuliskan 5 nya 1 kali selanjutnya kita tuliskan lagi nilai yang lebih besar sedikit dari 5 yaitu 6 nah yang mendapatkan nilai 6 itu ada 3 orang maka kita tuliskan 6 6 6 setelah 5 ya kemudian berapa lagi nih yang lebih besar sedikit lagi dari 6 ternyata 7 dan 7 nya ada 3 kali juga maka kita tuliskan 7 7 7 setelah 7 kita tuliskan 8 ya ada nih yang dapat nilai 8 yang dapat nilai 8 itu ada 1 2 3 4 5 6 maka 8 nya kita tuliskan sebanyak 6 kali dan yang terakhir yaitu nilai 9 yang mendapatkan nilai 9 ada 2 orang maka kita tuliskan 9 nya 2 kali sehingga terurutlah data ini menjadi data yang terurut dari kecil hingga terbesar selesai deh paham kan mudah sekali kan mengurutkan data kita masuk ke materi yang kedua membaca data pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah belajar menyajikan data dalam bentuk tabel setelah anak-anak mengumpulkan data nah apabila sudah tersedia data dalam bentuk tabel bagaimana cara membacanya yuk perhatikan contoh berikut berikut ini tabel hasil panen mangga di kebun pahmat selama 4 bulan nah berdasarkan tabel ini kita dapat membacanya sebagai berikut yang pertama hasil panen mangga pada bulan januari sebanyak 63 kg yang kedua hasil panen mangga pada bulan februari adalah sebanyak 36 kg yang ketiga hasil panen mangga pada bulan maret adalah 45 kg selanjutnya hasil panen mangga pada bulan april adalah 36 kg yang kelima jumlah hasil panen mangga dari bulan januari hingga bulan april adalah 180 kg yang keenam hasil panen mangga terbanyak terletak pada bulan januari hasil panen paling sedikit yaitu pada bulan februari dan april alhamdulillah selesai sudah penjelasan materi dari buburu sekarang saatnya kita untuk refleksi dari video yang sudah anak-anak saksikan tadi anak-anak sudah belajar apa saja iya benar sekali hari ini anak-anak sudah belajar yang pertama mengurutkan data dan yang kedua membaca data tujuan diurutkannya data yaitu agar kita lebih mudah membaca data membandingkan mengolah dan memahami data tersebut dan seperti biasa supaya anak-anak lebih memahami materi yang sudah ibu sampaikan pada hari ini silahkan anak-anak kerjakan latihan pada buku cetak halaman 144 sampai dengan halaman 145 nomor 1 sampai nomor 5 anak-anak tulis jawabannya saja di buku tulis ya dan jika sudah selesai jangan lupa di foto lalu kirimkan ke WA borita paling lambat hari ini pukul 17.00 oke semangat mengerjakan tugasnya jangan tinggal solat 5 waktu semangat merajah dan mengaji jangan lupa bantu ayah bunda di rumah mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika ashadu allah ilaha ilah anta astaghfir kaw atubu ilahi terima kasih atas perhatiannya soli soliha buguru ahili wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.